Eh, aku ada aplikasi baru nih. Mau coba nggak? Ini bakal buka-bukaan banget. Oke, kita mulai ya. Hmm, aku jadi tenang. Wow, keren banget. Aku mau coba dong. Oke, nih, cobain. Ah, Hazel. Ada yang mau kamu jelasin apa gimana gitu? Ini aneh banget. Wow, keren. Eh, udah cukup kayaknya. Sekarang gimana? Eh, hey! Apa kabar? Nih, yaudah biarin deh. Wow, seru banget nih. Ini game favoritku. Terus abis ini ada apa ya? Uh, pasti udah deket ke ujung. Aku bakal dapet skor tinggi. Yah, game over. Padahal lagi seru. Eh, terpaksa ngulang lagi. Tapi nggak apa-apa deh. Eh, tunggu. Wow, nggak nyangka ini beneran. Aku masuk ke game. Kamu ikut aku. OMG, bisa loh. Kamu di sini beneran. Wow, luar biasa. Mau main petak umpet? Ide bagus. Aku yang sembunyi. Hmm, aku harus cari tempat bagus. Mikir. Eh, ternyata sulit juga. Gimana kalau di belakang pohon ini? Aku harus nyamar. Oke, udah belum. Serius, kamu ngumpet di situ. Kena kamu. Yah, kamu di belakang pohon. Ah, jago juga kamu. Kasih kesempatan lagi ya. Please. Oke, boleh. Tapi ini jadi tantangan ya. Oke, aku harus pinter. Hmm, harus sempurna kali ini. Tunggu dulu. Selimut ini mungkin berguna. Aku punya ide. Aku datang. Hmm, di mana dia? Aku gak lihat blue monster. Oke juga dia. Kamu di sini. Aha. Oh, bukan. Dia pasti di sekitar sini. Kamu di balik pohon lagi. Enggak. Udah nyari kemana-mana nih. Aku kehabisan ide. Harus mikir. Duh, gak tahu aku. Bu! Aku menang. Aku jagonya sembunyi. Waktunya tidur, sayang. Selamat bobo. Mimpi indah ya. Jauh-jauh. Aku mimpi buruk. Nyata banget. Hazel, Hazel, bangun. Kenapa? Aku mimpi serem banget. Aku takut. Ada apa ini? Maaf, Pak. Papa kebangun ya. Gara-gara kamu nih. Blue monster mimpi buruk. Boleh tidur di kasurmu gak? Apa? Gak boleh. Boleh minta minum gak, Pak? Please. Oke. Nih. Makasih, Pak. Aku haus. Hei, kita bisa pakai botol ini. Iya, itu yang kupikirin. Mulai dengan memotong botol. Buat potongannya seragam ya. Kayak gini. Oke, lanjut ke tahap berikutnya. Balon. Taruh di dalam botolnya. Di sini cukup kok. Sekarang tiup balonnya. Botolnya jadi ngembang deh. Ikat balonnya ya abis itu. Terus tambahin mata di botol. Sama mulut juga. Terus tambahin makota di atasnya. Ini bakal jadi lampu tidur lucu. Aku taruh sini ya. Gimana menurutmu? Semua bakal jadi mudah deh. Bagus. Selamat tidur, Hazel. Apa itu? Aku takut peluk aku. Aku gak suka ini. Siapa itu? Mudah dong, please. Apa yang terjadi? Kita harus benerin lampunya. Minggir. Aduh, aku lagi konsentrasi nih. Lakuin sesuatu. Iya, ini lagi dicoba. Dikit lagi. Hah, berhasil. Kayaknya udahan. Fiu, leganya. Aneh banget. Udah, tidur lagi. Oke. Hmm, oh iya. Ini mirip blue monster kok. Udah boleh gerak belum? Tunggu dikit lagi. Aku udah pose seharian. Emang gak bisa buru-buru. Oke, udah nih. Lihat. Seru banget. Wow. Yah. Berantakan deh. Aduh, gak sengaja. Maaf ya. Pasti bisa dibenerin. Sini ku bantu. Aku hapusin glitternya ya. Wow, banyak juga. Tunggu. Aku dapat ide. Aku tahu harus apa. Aku butuh lem ini. Dan kantong ziplock. Tuangin lem ke kantong. Harus lem bening ya. Dan aku butuh banyak. Oke, segini cukup. Terus aku butuh glitter biru. Masukin ke kantong juga. Warnanya bagus banget. Terus tutup kantongnya. Pastiin ketutup rapat ya. Ini mungkin berantakan. Sekarang aku kocok. Terus aku butuh kertas glitter. Taruh gambar blue monster di atasnya. Taruh mahkota di sudut. Terus tambahin namanya. Potong lembaran kertas glitter lain. Dan pakai sebagai bingkai. Terus aku taruh kantong lem tadi di bawah bingkai. Ratain dan tempelin lagi bingkainya. Nah, aku bisa geser-geser lemnya. Terus blue monsternya kelihatan. Seru kan? Rasanya beda gitu. Ini mainan anti-stres terbaik. Bisa bantu ngabisin waktu. Gak sabar nunjukin ke blue monster. Lihat deh. Pasti kamu suka. Uuuuh, aku suka banget. Dan aku jadi bisa ngelanjutin karyaku. Hmm, udah cakep. Cuma butuh satu hal lagi. Kaos kaki favoritku. Semuanya warna-warni dan seru. Pakai yang mana ya? Yang ini kayaknya oke. Paling gak bersih. Kaos kaki baru emang terbaik. Baik. Salah satu kenikmatan duniawi. Oke, mana yang sebelah lagi? Pasti ada di sini, kan? Ini gak mungkin. Tidak, ini bencana. Kayaknya emang gak jodoh. Hei! Kamu kenapa? Kamu lihat kaos kakiku gak? Hilang satu nih. Kamu tahu di mana? Jangan lihat aku. Aku cuma lagi main boneka. Uh, seru kayaknya. Boleh ikut main? Enggak, ini eksklusif. Oh, oke. Aku bosen dan gak pake kaos kaki. Tunggu. Aku dapet ide deh. Tapi aku butuh kaos kaki ini. Waktunya bekerja. Mulai dengan masukin kapas ke kaos kaki. Terus ikat pake karet gelang. Pake dua kancing buat mata dan mulutnya. Kain sisanya buat tangannya. Dan kakinya. Terus tambahin makota. Jadi deh mainan blue monsterku. Lucu banget lagi. Wow, itu aku versi mini. Mau lihat dong. Boleh main sama ini? Hmm, enggak. Ini mainanku. Please. Gak adil banget. Ini lucu. Hei, tunggu dulu. Itu kaos kakiku. Apa aku bilang? Coba jelasin ini. Siniin. Lepasin. Gak bakal. Hah, kaos kakiku. Hei, tunggu. Hah, itu kaos kaki. Hmm, udah lama aku pengen ini. Hah, iuh. Sandwichku. Ini dia. Ini punya kamu. Eh, ya, masalahnya aku bisa jelasin. Gimana? Kami gak tau itu punya siapa. Jijik banget. Eh, sandwichku hancur deh. Pergi, pergi. Hmm, sepiring penuh kentang goreng. Tapi harus pake saus nih. Hmm, aku suka saus tomat. Tuangin. Hmm, menggoda banget. Gak bakal bosen deh sama saus tomat. Oke, cukup. Aku mau makan. Kamu milikku, kentang. Lihat ini. Wow, indah banget. Bisa aku pelototin seharian. Emang boleh jatuh cinta sama kentang. Gak tega makannya. Kamu melengkapiku. Aku gak bakal lupa momen ini. Keindahanmu mirip bunga ini. Mau jadiin aku monster paling bahagia. Ini hari paling bahagia di hidupku. Wow, wow banget. He-eh. Hei, bangun. Kentangmu banyak juga. Gimana, gimana? Boleh bagi gak? Enggak, ini milikku. Wah, kok gitu sih? Ayo dong, satu aja. Kubilang enggak. Please, boleh ya? Please, please, please. Hmm, bawel. Yaudah, nih. Hah, tapi bohong. Bisa-bisanya percaya aja. Kan kubilang punya aku. Hmm, enak. Kamu jahat. Gak adil. Hmm, aku dapat ide. Awas aja ya. Aku butuh botol merah ini. Terus masukin seutas pita ke dalamnya. Waktunya beraksi. Hei, mau saus? Tidak! Haha, kena deh. Oh, terima ini. Nikmatnya mandi. Iyuh. Ya ampun, kok jadi gini? Yuh, nyaris aja. Apa-apaan ini? Ups. Permisi ya. Aku harus mandi lagi. Wuhu, seru banget. Aku mau muntah, tapi seru. Iya, kan? Aku jadi semangat. Pengen gini terus rasanya. Eh, kalungku. Berhenti. Aku harus turun. Gak apa-apa. Kita cari. Ayo. Ikuti aku. Jangan sampai hilang. Ada gak? Iya, di dasar gotoh. Kita harus gimana? Maaf ya, ikhlasin aja. Eh, aku suka kalung itu. Nih, pakai punyaku aja. Jangan dong. Kamu kan suka kalung itu, tapi makasih. Ayo, kita pulang aja. Nyebelin banget. Aku kesal. Aku tahu yang bikin kamu seneng lagi. Pertama, aku butuh sabun. Uh, aku bisa pakai mangkok ini. Tuang sabun ke sini. Dah cukup. Kamu ngapain? Terus aku butuh sedotan ini. Celupin ke sabun. Dan keajaiban pun terjadi. Kalau aku tiup sedotannya, bakalan jadi gelembung. Wow, banyak banget. Nah, kamu senyum lagi. Aku punya ide. Pertama, aku butuh ring ini. Hei, boleh pinjem sedotannya gak? Eh, aku masih pakai. Pinjem dong. Serius? Stop! Taruh aja di ring ini. Oke, tapi nanti balikin ya. Nah, gak sulit kan? Boleh aku lanjut? Terus kita harus pakai api. Hmm, kok gak bisa? Kenapa ya? Sini aku coba. Jadi aku leleh ini sedotannya. Uh, lihat. Jadi cantik. Hati-hati ya. Panas. Iya, iya. Jadi kayak kue ya. Tapi kayaknya gak senak itu. Terusin aja nih. Dikit lagi. Nah, udah cukup. Sekarang tunggu sampai dingin. Aku gak sabar nih. Hei, mundur. Ganggu aja deh kamu. Kayaknya ngemil enak nih sambil nunggu. Hah? Oh, sini pinjem dulu. Hei. Taruh tabung keripik di atas ring. Taraaa. Wow, keren. Ini bakal jadi kalung lucu. Nah, bagian ini punya amu. Aku suka. Kita jadi sahabat selamanya. Loh kok? Papa lagi di kamar mandi. Terus. Satuin lagi kalungnya. Aku? Di mana? Yang bener anjah. Ini ada apa sih? Ceritanya panjang. Ayo dong, bisa. Ini rusak ya? Eh, ganggu banget lama-lama. Maaf, tapi kamu harus pergi. Akhirnya. Ayo pake kalungnya. Ini lucu. Sempurna. Makasih ya. Kamu teman terbaik. Iya. Terus apa? Udah disini tapi bosen banget. Setidaknya meja ini bisa jadi drum keren. Iya, iramanya asik. Kutambahin punya aku ya. Hmm, aku pasti ikutan kuis ini. Aku suka banget rileks di kamar mandi. Tunggu. Ugh, mereka ribut mukulin meja. Kita pemain drum meja keren. Bising banget mereka. Ganggu relaksasi aja. Wow, apa nih? Tisu toilet? Segulung penuh? Hei, kalian. Waktu luang kalian banyak banget ya. Oke, saatnya bikin karya seni dari tisu toilet. Nah, ayo kerja. Ya, harus kita apain tisu ini? Aku ada ide. Dan aku butuh semangkuk air. Air ini akan kububuhin lem putih juga. Uh, lihat lemnya. Lalu masukin cat hitam ke air lem. Aku suka semua bahan ngendap di bawah. Dan sekarang harus kucampur. Aku pakai kuas aja. Hitam banget. Kurasa adukanku cukup. Gulung sedikit tisu toilet di antara dua tangan. Ini udah cukup bagus. Celupin ke dalam cairan hitam. Tentu pakai sarung tangan. Bagus. Sekarang ke gambarku. Tempel aja ini di area mata. Penuhin aja area ini dengan bola hitam kecilku. Jangan lupa mata yang satunya. Yang ini berbentuk X. Ini juga bisa buat mulut lho. Untung aku bikin biru terang juga buat air liurnya. Matanya juga harus kuwarnai putih. Lalu biru yang lebih tua. Wah, aku harus ngapain? Eh, ada ide nih. Akanku balutin tisu toilet ini di tangan dan lenganku. Nah, gambarku butuh mahkota kuning. Balut terus dan terus. Beres. Oh, Hazel, kamu ngapain? Ya ampun, tisu ku habis. Terus gimana nih? Ntar dulu, biar aku bantuin. Aku harus nyusup ke sini buat ambil tisu lagi. Oh, masa di artikel ini dia pakai baju itu? Dapet. Nah, tinggal balik ke Hazel. Kok lama banget sih? Oh, makasih banget, Mia. Emang ini yang kubutuhin. Wow, tisunya bener-bener kamu habisin. Ini majalah terkeren yang pernah kubaca. Nah, semua udah kubaca. Lebih baik aku udahan. Oh, heran kok kamu bisa dapet tisu sebanyak ini? Nah, kurasa hasilnya akan segera jadi. Terusin, Hazel. Wow, kamu berhasil. Kamu beneran terbalut kayak mumi. Oh, orang itu datang lagi. Oke, aku mau ngecek karya senimu. Ya ampun, indahnya. Metode pembuatan karyamu menarik banget. Bagus sekali, Mia. Oh, apa? Tidak, pergi. Mumi dilarang ke sini. Hei, ini aku. Tara. Seru banget, kan? Sama sekali enggak. Aku benci, Mumi. Mia menang putaran ini. Apa? Oh, sembel. Oh, enggak sabar deh. Sebaiknya kita beres-beres. Maksudmu, ini buat kamar bayi lho? Enggak, ini enggak bisa buat bayi. Banyak sawang nih. Ini enggak cocok buat bayi. Labah-labahnya bisa kita piara. Harus kita betulin nih. Ayo dimulai. Ku singkirin kotaknya dulu ya. Oh, gajahnya imut. Lumayan asik juga. Kita harus lebih sering bersih-bersih. Wallpapernya ku buang aja. Iu, lihat nih. Ini dia, Mumi Long Legs. Serius, kayak enggak ada kerjaan aja. Uh-oh, dia enggak mau lepas. Taruh bonekanya. Ah, lagi seru nih. Tunggu, dia pengen main seluncuran. Tunggu, aku ada ide. Oh, apa pikiran kita sama? Ayo dimulai. Berat nih. Pertama, bagian bawah tong ini harus kupotong. Kayak gini. Aku butuh bagian tengahnya. Pegangin, sayang. Ini harus dibelah jadi dua. Tarik terus. Bagus. Ini yang kita butuhkan. Kedua bagian akan kita taruh. Nah, kita butuh papan kayu dan bor. Kedua bagian mau kupasang di kayu. Biar tetap di tempat, aku pakai sekrup. Lakukan ini di sepanjang tepinya. Biar aman. Kita butuh selotip biru nih. Ide bagus. Tutup sambungan di bagian tengah pakai ini. Bagian luarnya juga kuginiin. Ratakan selotipnya supaya tampilannya rapi. Bagus. Terus apa? Kita bisa pakai rak ini. Potongan kayunya udah kutempel di rak. Dan potongan tong ku sekrup di sini. Jadilah seluncuran. Tunggu, ini belum selesai. Oh, ide yang bagus. Stick renang bikin seluncuran aman buat bayi. Sini ku bantu. Kita belah sticknya dan pasang di bagian pinggir. Pinggirnya jadi bagus dan empuk. Jangan sampai ada kecelakaan. Keren. Cobain ah. Ntar dulu. Nanti rusak. Aku gak pernah bisa senang-senang. Tapi bayi hagi akan suka. Aku pengen ini sempurna. Kisi-misi harus tahu betapa aku sayang dia. Dia cewek impianku. Kami bakal jadi pasangan ideal. Cuma dia yang ku mau. Lihat bulu indahnya. Dan senyum manisnya. Aku gak mau hidup tanpa dia. Wow, tempat ini keren juga. Hmm, cupcake. Hah? Apa? Kamu bilang apa, kisi-misi? Kirain kamu lagi diet. Mau ku buatin kue spesial? Wow, ide bagus. Kuenya ku taruh meja aja. Lalu ku bentuk hati. Terus isi tengahnya. Nah, aku mau frosting pink. Bubuhin frostingnya di atas kue. Dengan begini jauh lebih mudah. Tutup aja seluruh cupcake. Wow, luar biasa. Lihat aja. Aku belum selesai. Akan ku ratain frostingnya. Hmm, aku jadi ngiler. Ini bikin tenang banget. Nah, tekan pinggirnya. Nah, tekan pinggirnya pake garpu. Buat bertekstur dan detail. Bikinnya juga seru lho. Ini akan mirip bulu kisi-misi. Pengen rasanya nyium bibir itu. Tetapannya bisa bikin aku hanyut. Wow, mirip banget sama dia. Kayaknya sayang kalau dimakan. Tok-tok. Ada orang di pintu. Mungkin itu kisi. Halo? Oh, enggak ada orang. Wow, kisi. Apa yang kulakukan? Semua baik-baik aja. Sini. Apa salahku? Kenapa ini terjadi? Harusnya aku aja. Tunggu. Mungkin ada solusinya. Pompaku selalu siap untuk keadaan darurat. Taruh katupnya di mulut kisi. Fiu, sulit juga ya. Ini latihan bagus untukku. Kisi, kamu selamat. Aku khawatir banget tadi. Jangan tinggalin aku. Aku ada kejutan untukmu. Pasti kamu suka. Lihat, kamarku kuhias khusus untukmu. Aku suka. Sini. Aku juga bikin kue berbentuk wajahmu. Kayak ngeliat cermin, tapi aku nggak suka kue. Yah, sayang banget. Oh, aku tahu. Aku punya yang cocok buatmu. Sestopless mahluk serem. Semua serangga jijik ada di sini. Ambil sendiri ya. Enak. Kamu imut banget kalau lagi makan. Yah, bosen lagi. Cuma ngeliatin entah apa ini. Tapi jujur, rambutnya indah banget. Iya, di wajah dan dadanya juga ada. Oh. Oh iya, kembali ke tantangan. Oh, oke. Kami udah fokus dan siap. Bagus. Karena kita mau pakai crayon. Uh, crayon. Bakalan seru tuh. Oke, kalau gitu. Tangkap. Aku juga dapet. Kurasa kita bisa pakai ini. Bagus. Aku pengen lihat kemampuan kalian pakai crayon. Nah, lebih baik kita mulai. Yuk kita ambil kanvas. Aku harus bikin apa ya? Wah, Mia udah mulai. Yap, aku punya potongan siluet kecil imut. Dan sebagian kanvas juga akan ku selotip. Sekarang tempel crayon di selotip biar tetap di tempat. Nah, aku butuh plastik dikit. Potong plastik buat nutupin siluet. Nah, lihat. Aku juga butuh bantuan gelas ini buat ngerahin. Tapi gelas harus tetap di tempat. Jadi aku pakai karet gelang. Hmm, lebih baik aku mulai bikin sesuatu. Pertama, mendingan ku ambil sebagian crayon. Warna kuning pas buat memulai. Saatnya berkarya. Yes, aku ahli banget ngegambar pakai media ini. Warna kuningnya cukup. Giliran merah. Oh, semua crayon Mia dijajarin. Cantik banget. Hei, aku juga bisa. Sini crayon. Taruh semua crayon di atas kanvas kayak gini. Semua warnanya beda. Hehehe, keren nih. Bikin karya seni emang paling oke. Sip, aku siap ke tahap berikutnya. Saatnya karya seni. Untung aku selalu bawa hairdryer andalanku. Bukan buat ngeringin rambut crayon. Tapi crayon butuh panasnya. Gerakin aja maju mundur di atas semua crayon. Sampai mulai leleh. Lilimnya leleh. Tapi belum bisa berhenti. Aku mau lelehan lebih banyak. Dan itu cukup. Kerja bagus, hairdryer. Oke, biar ku beresin dulu kanvasku. Aku mau pakai tinta hitam buat bikin tanah tempat mereka berdiri. Jangan lupa rumput dan tanaman lainnya. Setelah plastik dan gelasnya ku lepas, karyaku jadi. Giliranku pakai hairdryer juga. Eh, apa? Wajahku melepotan crayon nih. Ups, apa-apaan sih? Sorry, pakai tisu ya. Bisa hilang gak? Oh, nah Hazel, jangan kayak gitu ke Mia. Karena itu Mia menang. Eh, ku rasa itu adil. Soalnya aku belum selesai. Bagus Mia, karyamu indah banget. Lihat, aku nemu bebek karet ini. Hmm, enaknya ku taruh mana ya? Tempat kita gak banyak. Hei sayang, bisa dibantu. Makasih, aku mulai capek nih. Ups, ada yang jatuh. Susah banget mau bungkuk. Ups, sorry. Aku payah banget. Tenang, udah ku ambil. Ah, punggungku. Jangan lagi. Diam, jangan gerak. Oh, itu bisa dipakai. Ayo kita pakai peti itu. Pintar, aku suka. Oke, taruh ke sini. Leganya, lenganku mulai pegel. Kotaknya kita taruh mana? Aku ada ide. Yap, bakal cocok banget. Bawa sini kotaknya. Ini harus ku kosongin. Oke, saatnya bekerja. Ibuku udah ngingetin tentang dia. Kotaknya ku taruh sini aja, ah. Lalu tumpuk yang lain di sekitarnya. Gimana menurutmu? Ini yang kita butuhin. Banyak yang harus disimpan di situ. Masih ada beberapa bebek lagi. Ini rumah barumu, sobat kecil. Kamu ngapain? Bebeknya udah cukup. Ikut aku. Tuh, tapi... Semoga hari ini cuan lagi. Oh, halo. Aku pengen manjain ceweku. Kamu di tempat yang tepat. Langsung masuk aja. Ayo, sayang. Silahkan baring di sini. Ini asik banget. Aku butuh ini. Semoga kamu suka, sayang. Aku nggak sabar lagi. Uh, uh, geli. Aku suka. Oh, ya. Kita mulai dengan pijat kepala lembut. Eh, kok aneh ya? Kita cobain yang lain ya. Ini akan ngilangin ketegangan. Manfaatnya pasti akan terasa. Aku kayak lagi bikin kue. Tipsnya harus lebih besar nih. Kami harus mulai nyaring pelanggan. Apa-apaan? Oh, betul. Pas di bagian situ. Nah, oke. Nggak usah dibahas lagi. Mungkin akan terasa agak aneh. Hei, aku mau nyoba kok. Hei, aku suka ini. Yuk, telinganya dibersihin. Eh, aku butuh yang lebih besar. Aku rasa ini bisa. Oke, diam ya. Kupingmu akan ku bersihin. Bakalan jorok nih. Hah, nyangkut. Ih, aku mau muntah. Wow, kupingmu bersih banget. Eh, kisih. Ih, jijik banget. Belum pernah kulihat yang kayak gini. Anggap ini nggak pernah terjadi. Saatnya manikur. Uh, asik. Kukuku belum pernah dikikir. Aku bisa jadi terbiasa. Oke, coba lihat jarimu. Yang bener aja. Semoga itu kuteks. Eh, kakimu bagus dan lembut. Ayo kita beresin ini. Ayo dong. Kuku kaki ini bandel banget. Aku butuh yang lebih... Canggih. Nah, ini baru oke. Eh, bisa. Eh, anggap ini nggak pernah terjadi. Awas! Eh, sorry. Ada serpihan di sini. Aduh, sakit. Apa ini? Kuku kaki kisih. Parah deh. Hiu, capek juga ya. Tapi udah beres. Aku ngerasa cantik. Silahkan smoothie gratisnya. Uh, aku dimanjain bener nih. Baunya enak. Aku suka spa ini. Ini untukmu. Aku berburu laba-laba sendiri. Aku butuh banget kerjaan baru. Hmm, kayaknya enak banget. Cobain ya. Uh, serangganya besar. Penuh protein. Buka mulutmu. Hmm, lezat banget. Udah habis? Makasih, rasanya enak. Hmm, serangganya seger banget. Semua orang suka kaki mulus. Ini bakal kelihatan bagus. Ini nggak apa-apa, kan? Nggak apa-apa, makasih. Tampilanmu bakal keren. Nah, kelebihan rambutnya dibuang ya. Mungkin ini agak lama. Hmm, pasti pisaunya tumpul. Oke, aku pakai yang lain. Ini mempercepat kerjaan. Kenapa nggak kepikir dari tadi ya? Hmm, ini nggak sesuai rencana. Eh, kapan kamu terakhir waxing? Aduh, udah selesai. Eh, iya. Kurasa udah. Makasih. Kita udah selesai. Wow, aku kelihatan cakep. Aku pasti kesepal lagi. Cowok yang baik. Aku resign. Kita mau seru-seruan pake pasir ini. Ayo dimulai. Aku mau motong seiris. Wah, lihat tuh. Mirip kue ya. Oke, ini giliranku. Ini seru banget. Wah, irisannya besar. Aku mau main ini seharian. Mainan ini nyenengin banget. Asik banget deh. Lihat nih. Hah? Nggak bisa dipotong. Kayak ada sesuatu di dalam. Aku nggak ngerti. Tunggu. Kamu lihat ini? Ada apa nih? Ini semua salahmu? Eh, aku harus mandi. Siapa yang lancang bangunin aku? Saatnya tantangan pasir kinetik. Tidak. Jangan. Tetap fokus. Ini hal terbaik yang pernah kita lakukan. Nggak lucu tau. Lucu dong. Ini tantangan pertamamu. Buat karakter Rainbow Friend. Aku mau. Ya, kita bisa banget bikin itu. Wow, lihat tuh. Pasir ini kayak hidup. Lebih baik ku mulai aja. Rasanya enak banget di jariku. Keren. Kita bisa pakai alat. Aku suka ini. Hah? Ini hujan pasir. Aduh. Di mana aku? Aku di pantai. Asiknya. Eh, lihat itu. Aku bisa bikin istana pasir. Oh, sip. Bahannya bagus. Eh, ada yang terkubur di bawah sini. Apa ya? Astaga. Ini nggak mungkin. Huggy-wuggy dan kissy-missy. Hai, Claire. Yang bener nih. Belum pernah aku se-happy ini. Aku selalu pengen lari gerak lambat di pantai. Senangnya kamu di sini. Aku nggak mau hari ini berakhir. Kamu bikin hidupku lengkap. Kita akan bersama selamanya. Aku punya ide bagus. Pakai aja cetakan ini buat bikin huggy. Cukup taruh pasir di dalamnya. Cetakan mau kuisi sampai penuh. Segitu cukuplah. Sekarang dibikin padat. Lalu diratain. Kelihatan bagus. Wow, lihat mataharinya terbenam. Indah banget. Lihat nih. Aku bahagia banget. Udah bener belum nih? Kamu bisa? Lihat gerakanku. Yuk bikin gerakan kayak gini. Wah, nyenengin banget. Hei, jangan tinggalin aku. Kamu ngomong sama siapa? Pakai ini aja buat bikin wajah huggy. Nah, bagus juga kan? Beres. Gimana menurutmu? Ini sih mudah. Mia menang. Kamu kenapa sih? Hei, ada masalah apa? Aku udah selesai. Oh, oke. Bagus. Kami begitu bebas dan happy. Siap keputaran berikutnya. Eh, lagi ngapain dia? Aku lihat kamu. Paham gak? Enggak. Kami butuh bantuan. Maksudku, bikin miniatur aku aja. Kenapa gak bilang dari tadi? Wow, penuh warna banget. Ayo dimulai. Hmm, punya aku gak banyak. Tapi akan kuusahain. Ah, aku ada ide. Aku mau mulai bongkar pasirnya. Lalu aku bentuk. Ini dia. Aku harus bentuk pasirnya dulu. Ini mirip bikin kue. Ku mulai dari kepalanya aja. Bikin bola dari pasir. Akan ku tekan biar padat. Kayak gini. Lalu aku bikin badannya. Habis itu matanya. Aku harus hati-hati. Jangan sampai pecah. Lalu akhiri dengan mahkota. Hei, lihat nih. Apa? Wah, monster imut. Eh, kamu paham tantangan ini gak? Kayaknya Mia menang lagi. Wow, aku belum selesai. Ah! Wah, bagus tuh. Sekarang sisanya. Ini bisa ngilangin stres. Keteganganku mulai meleleh. Aku harus lebih sering begini. Oke, aku siap. Lihat nih. Wow! Kamu akan kubuat tercengang. Tinggal kucampur pasirnya. Oh, wow. Luar biasa. Gimana kamu bikin itu? Imut banget, kan? Tapi masih ada lagi. Akan kusingkirim pasirnya. Wah, lihat. Siapa sobat kecil ini? Ini mirip sulat. Yuk kita lihat di sini. Monster biru favorit semua orang. Wow, luar biasa, Claire. Kalau dibanding itu, monster ku jelek. Pura-pura aja ini gak terjadi. Claire menang ronde ini. Wuhu, aku udah tau. Bagus. Apa yang dibawah sini? Kok aneh? Saatnya game berikutnya. Lampu merah. Lampu hijau. Ih! Perasaanku kok gak enak. Baju training. Semoga kita gak olahraga. Ini tantangan berikutnya. Potong bintang dari pasirnya. Bakalan susah nih. Kayaknya gak mungkin. Lampu hijau. Aku gak bisa kerja dalam tekanan. Aku gak mau main ini. Ayo selesaikan ini. Aku cuma harus pelan-pelan. Kenapa harus main ini sih? Lampu merah. Oh-oh. Jangan gerak. Hmm. Lampu hijau. Sebaiknya aku buruan. Jangan sampai pecah. Lampu merah. Jangan gerak. Lampu hijau. Bisa berhenti gak? Ini agak nyebelin. Cuma ada satu cara. Eeh. Rasanya gak enak. Kenapa harus gini sih? Lampu merah. Aku punya banyak pertanyaan sekarang. Dan lampu hijau. Aku mau muntah. Bukan kamu yang munyah ini. Oke. Aku bisa banget nih. Gak begitu sulit kok. Yang bener aja. Lampu merah. Apa hawanya jadi panas? Lampu hijau. Ini dia. Bagian terakhir. Aku selesai. Bagus banget. Kamu gimana, Mia? Akhirnya beres. Lihat. Seri. Kalian luar biasa. Senangnya udah selesai. Wuhu. Yes. Bintang konyol ini bisa aku singkirin. Eh, kamu lebay deh. Ups. Ke bawah suasana. Eeh. Tenang. Ntar kita bersihin. Gak apa-apa kok. Sorry. Semua bakal beres. Aku kepo berikutnya apa ya? Hmm, kue muffin. Lihat. Ini semua punya aku. Tidak. Balik ke sini. Lihat gerakannya. Asik. Muffin gratis. Kita bagi aja. Oh, makasih, Besti. Kayaknya enak. Aku jadi ngiler. Yang bener aja. Oh-oh. Kita dalam masalah. Itu muffinku. Hah? Muffin apa? Kok kalian gitu? Aku udah pengen banget. Eh, cukup. Buatin aku dessert dari pasir. Oke, kita bisa. Wow, gimana caranya? Lihat semua warnanya. Ini bakal jadi tantangan terbaik. Ayo. Pasir oran ini pas buat mulai. Taruh pasir dalam gelas. Dikit lagi. Nah, pasirnya bisa kutetkan. Ini bagian serunya. Pasir membentuk banyak lapisan. Akanku bikin rapi dan rata. Ulangi terus sampai atas. Tampilannya bakal keren. Aku butuh pasir lagi. Eh, punya aku habis. Hmm, tapi Mia masih punya. Kejahatan sempurna. Pasti dia gak ngerasa kehilangan. Aku pinjem lagi, ah. Eh, apa-apaan nih? Ini yang terakhir. Tinggal kuhalusin aja. Kayak gini. Beres. Aku bahkan belum mulai. Ah, aku tahu. Pakai muffin ini aja. Kayaknya lezat banget. Aku harus nahan diri. Pasti aku menang putaran ini. Taruh muffin dalam gelas. Dan kasih coklat di atasnya. Sekarang bisa kutekan. Akanku selang-seling lapisannya. Dorong kue sambil kususun. Bakal enak banget nih. Ini muffin terakhir. Aku hampir selesai. Ah, baunya enak. Kayaknya juga lezat. Harus dikasih sentuhan akhir nih. Krim dikit boleh lah. Andai aku bisa makan ini. Kukasih topping permen, ah. Kelihatan bagus. Kita berhasil banget. Mana dia? Hmm, mau dong. Hei, jangan protes ya. Itu gak adil. Monster nakal. Mia menang. Oh, beneran. Seriusan, aku udah susah payah gini. Semoga lain kali lebih mujur. Seru-seruan bareng temen emang terbaik. Meski temenmu monster biru besar. Kamu mau main bareng karakter apa? Kasih tahu di kolom komentar ya. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu. Subscribe juga ya channel kami buat nonton video seru lain kayak gini.